PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan Sehingga kita masih dapat belajar pada hari ini Para pelajar Indonesia yang hebat Ibu akan menyampaikan materi PPKN Yang berjudul Makna persatuan dalam keberagaman Indonesia kaya akan keberagaman Mulai dari suku, agama, etnis, maupun budaya Sehingga rentan adanya perpecahan Maka persatuan dan kesatuan pun menjadi kunci untuk menjaga bangsa Indonesia tetap utuh Makna yang terkandung dalam kata persatuan sendiri Pada hakikatnya adalah satu Yang artinya bulat dan tidak terpecah-pecah Meskipun dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada Maka memaknai persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam hidup berbangsa dan bernegara Sehingga bisa saling bahu-membahu dalam mempertahankan, mengisi, maupun menjaga kemerdekaan bangsa Konsep persatuan-kesatuan ini melambangkan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang dibangun atas persamaan nasib Satu kesatuan budaya Kesatuan wilayah Serta satu kesatuan ketuhanan yang Maha Esa Dengan adanya rasa persatuan dalam suatu bangsa Maka dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi Saling toleransi dan adanya keharmonisan dalam menjalani hidup Arti dan makna persatuan dan kesatuan Arti dari kesatuan dan persatuan berasal dari dua kata Yaitu persatuan Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan Ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi Kesatuan Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi Maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu Sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk Istilah negara kesatuan Republik Indonesia Berasal dari UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik Persatuan bangsa secara yuridis formal dimulai saat deklarasi sumpah pemuda Pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang berbunyi Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Terdapat tiga makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Antara lain, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antarbangsa Demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa Selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain Antara sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan Sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis Selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong Serta nasionalisme antarbangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Arti dan makna kesatuan berbangsa dan bertanah air berlandaskan Pancasila yaitu Arti kesatuan berbangsa adalah Keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Sedang makna kesatuan berbangsa adalah bahwa Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan Arti kesatuan bertanah air ialah Keadaan yang merupakan satu keutuhan di dalam wilayah Yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia Sedangkan makna kesatuan bertanah air adalah Bahwa tanah air bangsa Indonesia merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan Persatuan dan kesatuan bangsa akan terus dibina demi suksesnya pembangunan nasional Sebab tanpa adanya persatuan dan kesatuan Pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar Serta mengancam keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Pembina persatuan dan kesatuan Pembinaan persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI Sangat penting dilakukan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia Tujuan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain Menjaga wilayah dan kekayaan alam Indonesia Artinya dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan Maka mampu untuk menjaga seluruh kekayaan alam yang ada di darat, laut, ataupun yang terkandung di dalam wilayah NKRI Menciptakan ketahanan nasional artinya Setiap warga berkewajiban menjaga keutuhan, kedaulatan, dan mempererat persatuan bangsa Menjaga harmoni keberagaman artinya Perbedaan yang ada di dalam NKRI ini akan menjadi indah dengan adanya sikap saling menghormati keberagaman yang ada Sehingga menciptakan kerukunan serta menjadi sebuah kebanggaan bangsa Karena sesungguhnya perbedaan tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan yaitu Merasakan kesamaan bersama Rasa memiliki atas bangsa Bahasa persatuan Tanah air Pancasila Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan bendera sangsaka merah putih Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara Yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial Baik aspek sosial alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama Setujuan yang sama Keadilan Solidaritas Kerjasama Kesetia kawanan terhadap ikrar bersama Mentaati peraturan yaitu Salah satu menjaga keutuhan bangsa Indonesia adalah Dengan mentaati peraturan yang berlaku Dimana peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang baik dan tertib Landasan hukum persatuan dan kesatuan Agar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia menjadi kuat Maka dibuat aturan dalam peraturan hukum sebagai berikut Landasan ideal adalah Pancasila yaitu terdapat dalam sila ketiga persatuan Indonesia Perwujudannya sebagai berikut Menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal ika Memelihara ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinia keempat Dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Pasal 30A Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pasal 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara Pasal 2, syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam Undang-Undang Manfaat Persatuan dan Kesatuan Adapun nilai manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan antara lain Persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran Persatuan antar warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai harapan Bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat Dengan adanya persatuan dan kesatuan akan tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara Terutama karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setiak kawan di antara warganya Persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, serta serasi antar manusia Pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan lancar tanpa adanya kendala Saling menjaga kerukunan dan saling menjalin silaturahmi antarbangsa Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI supaya tidak mudah terpecah belah Akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan baik yang muncul dari dalam maupun dari luar Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yaitu sebagai berikut Dalam lingkup keluarga antara lain Saling mencintai sesama anggota keluarga Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga Adanya keterbukaan antaranggota keluarga Mengembangkan sikap tenggang rasa Berkata dan bertutur kata yang baik Saling menghargai dan menghormati antaranggota keluarga Dalam lingkup sekolah antara lain Menjenguk teman yang sedang sakit Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama Belajar yang giat dan tidak bolos sekolah Saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku Dan tidak membeda-bedakannya Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah Mengikuti upacara bendera Memperingati hari besar agama dan nasional Dalam lingkup masyarakat antara lain Ikut kerja bakti atau gotong royong Membersihkan lingkungan Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga Menyelesaikan masalah sosial bersama-sama Tidak diselesaikan sendiri Bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama Suku atau ras Bersikap ramah kepada semua orang Menjaga kerukunan antarumat beragama Ikut serta dalam kegiatan masyarakat Demikian pembahasan materi kali ini Sampai jumpa lagi Anak-anak hebat yang soleh dan soleha Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh